Dreskrim Polsek Pulau Gadung menggerebek lokasi gudang sepeda motor Bodong di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Sebanyak 48 sepeda motor ilegal tanpa surat resmi siap jual diamankan berikut 12 tersangka. Patugos melepaskan beberapa kali tembakan ke udara saat menggerebek sebuah gudang sepeda motor yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan agar pada tersangka tidak melarikan diri. Dari lokasi pengerbekan, petugas menemukan puluhan sepeda motor tanpa surat resmi. Selain di dalam gudang, polisi juga mengamankan sepeda motor yang sudah berada di atas rek yang rencananya akan dikirim ke Jambi untuk dijual secara ilegal. Kasus ini diduga merupakan sindikat penjualan sepeda motor Bodong atau tanpa surat-surat resmi. Unit reskrim mengamankan 43 kendaraan roda 2 yang siap diberangkatkan ke Jambi. Jadi kendaraan ini dijual tanpa surat-surat ke Jambi. Yang mana kendaraan ini didapat dari debt collector salah satunya. Total sebanyak 12 tersangka diamankan ke Polsek Pulau Gadung beserta perang bukti 43 sepeda motor tak bersurat yang siap dikirim ke luar kota. Kini, pihak kepolisian sektor Pulau Gadung masih terus melakukan pengembangan kasus penjualan motor Bodong dan keterkaitan dengan maraknya pencurian motor di Jakarta. November lalu, Kapitum Mas Polda Metro Jaya Kompes Pol Yusri Yunus mengatakan angka pencurian kendaraan per motor di Jakarta masih cukup tinggi. Hampir setiap hari, Polda Metro Jaya menerima laporan kehilangan kendaraan per motor. Terima kasih telah menonton!